Kits, hingga kini virus corona masih menjadi hal yang cukup memperhatinkan. Setelah ratusan warga negara Indonesia dari Tiongkok pulang ke Indonesia, baru-baru ini ada berita dari Singapura kalau ternyata ada warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona. Padahal berdasarkan data terakhir, ia tidak pernah mengunjungi Tiongkok. WNI yang sekarang sudah berumur 44 tahun ini adalah kasus virus corona yang ke-21 di Singapura. Sekarang, ia sedang dalam penanganan dan berada di ruang isolasi di Singapura General Hospital. Ia berada di Singapura karena sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jalan Bukit Merah. Dan gejala awal virus ini dirasakan pada 2 Februari 2020, dan ia tertular setelah kontak langsung dengan seorang perempuan yang sebelumnya juga sudah positif terkena virus corona. Setelah mengalami gejala virus ini, akhirnya ia positif terkena virus corona pada 4 Januari 2020 sore waktu Singapura. Berdasarkan saksi, pasien WNI ini sejak virus corona mulai menyebar di Tiongkok, ia tidak pernah lagi keluar dari rumahnya Kits. Tapi berdasarkan penelusuran GoodKits, ia terkena virus ini karena atasannya di rumah adalah salah satu pasien yang terkena virus corona ini. Kits, hingga kini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus corona ini menyebar di Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan dengan menutup segala akses dari Indonesia ke Tiongkok dan juga dari Tiongkok ke Indonesia. Gak cuma itu Kits, pemerintah juga membawa pulang warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok, namun memelalui pemeriksaan terlebih dahulu. Dan semua WNI ini juga dikarantina di Natuna untuk memastikan kalau mereka semua benar-benar dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus corona. Setelah itu, baru mereka akan dibawa pulang ke rumah masing-masing Kits. Selain itu, kini sudah banyak pihak-pihak yang memberikan arahan untuk masyarakat bagaimana cara-cara untuk menjaga diri dan juga lingkungan agar tetap dalam keadaan sehat Kits. Karena salah satu cara pencegahan penyebaran virus corona ini adalah tubuh kita harus dalam keadaan sehat selalu. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kits. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.